Bismillahirrahmanirrahim 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 Tentang Tauhid Yang akan langsung disampaikan oleh beliau kepadanya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang memberikan kita berbagai iman dan karunianya Termasuk iman kesehatan dan kesempatan Malam ini Kita dapat melanjutkan Kajian kita Dengan tema InsyaAllah ini merupakan tema yang pernah kita mulai Merabu terdampu dan insyaAllah kita akan lanjutkan seterusnya sampai selesai Karena Al-Hedim ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita ini Dan itulah, karena itulah Rasulullah s.a.w. dan para Rasulullah s.a.w. terbangun itu diutus oleh Allah s.w.t Dalam ayatnya, Rasulullah s.a.w. banyak sekali dikatakan Misalnya, walaukan maaf ta'fi kuli umat yang Rasulullah s.a.w. terbangun Sebuah hal-hal putus yang Rasul pada setiap umat Apa tugasnya, apa dakwahnya, s.a.w. agar mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah Itulah tawqid yang khalis Itulah itulah tawqid bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah s.w.t Bagaimana wajiban itu tawqid dan menjauhkan tawqid Pada malam yang terdahulu, kita sudah memudahi kajian kita Dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah rahmatullah, kita juga sudah dibaca beberapa hadis Tentang keutamaan daripada Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama-ulama kira Termasuk dalam tafsir Al-Fatihah, dalam pandemah beliau Banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Fatihah Yang terakhir, Al-Fatihah itu Biar terakhir, Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah Biar terakhir, Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah itu Dalam hadis-hadis muslim, hadis sahih, dewayat muslim Dari Abu Raiwah, di Allah Kala Rasulullah SAW, di Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah Di Al-Fatihah itu adalah Al-Fatihah Dari sini para ulama menyebutkan Yang tidak sah sholatnya, orang yang tidak membaca Al-Fatihah ini Kadang-kadang sendirian Itu karena dia merupakan rukun Jadi sepatan para ulama kita, al-Fatihah itu merupakan rukun Dicuari kalau orang itu berjamah Nanti hilang para ulama, apakah al-Fatihah itu membaca Al-Fatihah itu Pembahasannya banyak Tapi Rasulullah SAW, dalam hadis ini Dia meriwankan dari Allah SWT Allah berfirman Aku membagi sholat Aku membagi sholat itu Antara aku, bayini, antara aku, kata Allah Dan hamba, itu disemain Jadi sholat, Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah Antara dia dengan hambanya Yaitu dua bagian Dan bagi hambaku apa yang dia minta Itu kata Allah SWT Faizah kalal abdu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Apabila hambaku menatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kalau Allah, Allah berfirman Hamadani abdu, hambaku memuji Jadi apabila kita membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah berfirman, hambaku memuji Wa izaqala, ya Wa izaqala abdu, Al-Rahmanul Rahim Sebalik kita berkata Allah SWT Alhamdulillahi Rabbil Alamin 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 Ini masalah. Ini untukku dan untuk hambaku. Dan hambaku mendapatkan apa yang dia? Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu untuk Allah. Maliki Yomiddin. Itu untuk Allah. Nah, iya nana abdua yang ada setahil itu dua. Setengah-setengah. Nah, kemudian. Tiga ini untuk hamba. Jadi tiga untuk Allah. Pertama, tiga. Eh, pertengahannya itu. Setengah-setengah. Sama-sama setengah. Dan yang tiga terakhir itu adalah untuk hambanya. Dan bagi hamba, apa yang dia minta. Itu dari hadis ini, banyak sekali para ulama kita termasuk di bawah Nawawi dalam suara-suara khususnya. Semoga menjelaskan banyak sesuatu daripada suara ini. Dan ini juga mengajarkan kita adab yang terliki. Yaitu kita puji dulu. Dipuji. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Maliki Yomiddin. Ini kan pujian, pujian, pujian. Iya, karena umum doa, iya, kita setahil. Kemudian baru kita minta. Ini, kita puji. Makanya kan ketika ada sahabat yang berdoa, itu langsung. Minta doanya langsung. Istah jalan. Istah jalan. Ini kan bisa-bisa. Sunat kalau kita berdoa itu, kita mulai dulu dengan memuji. Alhamdulillah. 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 Seterusnya. Alhamdulillah. Ini juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan agam dalam firawah. Membagi afatihah itu. Disumahkan setiap Aisyah. Membacanya dengan taktil. Yaitu membacanya dipotong-potong ke ujung ayatnya. Alhamdulillah. 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 Karena itu langsung dialog. Jadi subhanallah. Coba bapak. Sekarang semua tahu bagaimana membagi afatihah. Ternyata kita itu dialog dengan Allah SWT seperti ini. Kita akan berusaha untuk lebih kusyuk lagi bebanjanya. Karena kan kita Alhamdulillah. 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 ... Jadi disambut terus oleh Allah SWT Jadi dalam ilmu kiro'ah ya Menyapung ininya ya tetap dibenarkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Ya itu bahasa ini ya Tapi dalam sholat itu disunahkan Untuk membacanya itu Seperti Aisyah Alhamdulillah Jadi warat silil qurana Barat silah Yaitu katu wasu salam kan alhamdulillah Ayatan ayatan Jadi semua itu membacanya satu ayat Satu ayat Ini ya Kemudian alhamdulillah Jadi hadis ini juga Apa namanya Kita dapat pelajaran yang sangat agung Bahwa kita sedang berdialog dengan Allah SWT Kita sedang ini Mengajak Allah SWT Dalam sholat Seperti Sedikit tentang Bukun Ini adalah Bukun Bukun itu kan Salah Menjadikan tidak sah Seperti Dalam hal-hal syafi'i ini kan Sebenam belas Terbanyak dari semua ibadika Hal-hal lain itu sebelas Ada yang tiga belas Dalam Dalam Kitab-kitab syafi'i ini Sebelum belas Bukun ini 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 Sedikit tentang Fatiha ini Harus kita dengar Dengan mengajaknya Jadi gak apa-apa Misalnya Kita Semua anak kita Ketujunya Yang sudah Tahsin itu Menyimak Fatiha kita Kenapa ada yang Salah depan tempat Itu gak apa-apa Bapak ibu yang Alhamdulillah Allah Kemarin kita Sudah mengajakan Bismillahirrahmanirrahim Dan kemudian Ar-Rahmanirrahim Kemarin kita sudah Bacakan Harisnya Yang karanya adalah Bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah SWT Sifat yang Sangat luas sekali Ya itulah yang paling dibutuhkan Oleh hambanya Dan itulah kemudian Yang paling luas Allah SWT Alhamdulillah Warahmati Wasiat Kulisya Rahmatku Aku tuliskan Mencaput Ya Melikuti Segala sesuatu Sehingga Katakan Kalau lama kita tidak ada Sesuatu yang bisa kita lakukan ini Berkaitan Rahmatullah SWT Maka Para kita Bajakan Ya Melakukan sesuatu Dan tidak Melakukan sesuatu Itu pun Bagian daripada Rahmatullah SWT Kita ke masjid ini Ambil Tunggu Ya Ini semata-mata Dengan Tata Rahmatullah SWT Lalu Bapak bilang Karena sehat Ya Banyak orang yang jauh lebih sehat Ya Ya Dan bisa di masjid Kalau kita bilang Karena kekayaan Karena punya mobil Ya Ribuan orang yang Punya kekayaan Lebih Dari Bapak-bapak Yang punya mobil yang lebih bagus dari Bapak-bapak Tapi dia tidak Bisa di masjid Ya Tapi belum Bisa datang ke masjid Ya Jadi Kenapa Ya Kita meyakini Ya Karena itu juga Karena Rahmatullah SWT Bapak-bapak Yang harus kita syukur Berikan kita Taufik Berikan kita Hidayah Pertolongan Pada Sesuatu yang Baik Ini juga Merupakan bagian Bapak-bapak Dan akhirnya Allah SWT Bapak-bapak Kemudian Berikan kaya rezeki Untuk bisa Melakukannya Ya Jadi Kita minta ditunjukkan Pada sesuatu yang Habit Ya Kita minta Ditunjukkan Ya Allah Tunjukkan Yang benar itu Sebagai satu yang benar Kemudian Kita sudah tahu Belum tentu Kita harus datang Ya Kita sudah tahu Kita sudah dengar Ya Kita sudah tahu Kita sudah dengar Mungkin Berjalan Lebih abdol Lebih abdol Lebih baik Dua puluh tujuh kali Dari sahaja Satu langkah Kita kebajikan Mengakan kerajaan Satu langkahnya Menghafrus Misalnya Itu kita sudah dengar Habisnya Lebih kecil mungkin Tapi Berapa orang yang bisa Mengamalkan Ya Berapa orang yang bisa Diberikan Hidayah oleh Allah Untuk bisa Mengamalkannya Ya Jadi Menghafrus 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 Itu adalah rezeki yang paling Gak ada Ini Karena rezeki Kesehatan ini Pasti akan berkurang Semakin 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 Sekarang Sepuluh Kilo Jadi Ditambah Dua mil Kami berikan umur Dan Kami kurangnya Kembalikan Jadi Kembalikan Sampai Nanti itu Dikembalikan Dikembalikan Kita sampai Seperti Anak yang baru lahir Ini Namanya Pikun Jadi Nahir Kita Daufin 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 Ya Allah Berlindung Dupadamu Untuk diberikan Usara Tikun Jadi Ini memang Jadi Gak pernah Kita Karena Azarin Umur Tegah Umurnya Kalau Panjang Umurnya Itu Berkah Umurnya Ngerti Berkah Umur Karena kalau panjang umur, usahanya enggak mau sedokkan ke seluruh, panjang umurnya, enggak mau, panjang umurnya, sampai 100 tahun, sampai 110 tahun, sampai kium tanah begini, kan itu fitnah bagi tanah yang bisa hidup dan sebagainya. Jadi sudah, ini berdoa, berdoa Rasulullah, Allah mahi jima kainatul hayatu khairulim, wa amidmi ikatul mautukain, ya Allah hidupkan saya, kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya yang matikan, saya kalau memang kematian itu lebih bagus bagi, kita hidup tapi kita bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi, apa-apa ini, ya, fitnah bagi keluarga bagi alam tersebagainya, ya sudah, Allah wafatkan itu lebih bagus, ya, mendapatkan balasan. Jadi, kembali ke, ini, bahwa semua itu adalah kajian Rahman dan Rahim Allah, subhanahu wa ma'alaikum, maka, yang penting yang dapat Allah adalah sekarang ini, ya, dan ini yang menjadi kuin kajian kita malam ini, bagaimana kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi, dari kajian Rahman dan Rahim ini, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang mendapatkan Rahman dan Rahim Allah yang mahal luas. Ya, sangat hoki sekali, ya, kalau yang luas ini, kemudian kita gak, gak kabar sedikit, misalnya betulnya Rahman dan Rahim Allah nanti di surga, Allah gambarkan, ya, akhirat itu adalah surga yang seluas langit dan seluas langitnya. Ya, ya, Lebaknya saja. Ya. As-salam. Arduhas-salam. Lebaknya itu sekuas. Bunga lagi ini lebarnya saja. Jadi sekuas itu. Rahman Allah yang berdekas luka dan yang terak. Kemudian kita tak dapat hanya sekedar setapak kaki itu. Mana ruginya itu? Ya. Sekuas. Kemudian sekedar untuk berdiri saja kita tak dapat. Di mana ruginya itu? Ya. Nah. Rahman Allah SWT inilah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan. Lantar hulur jenis di amaliku. Kalian itu bukan masuk surga dan amal. Wala antar yang surga. Wala ana illa ayat akum badian nabi Allah. Kecuali Allah itu mengikuti aku. Apa namanya. Mencukupi aku dengan rahman. Jadi betul. Jadi betul. Malah ayat terlalu banyak sekali jasa dengan kami yang melakukan jalan surga itu dan balasan bagi apa yang tidak lakukan. Tetapi kata Rasulullah SAW ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Bisa masuk surga. Kita baca hadis. Seratus orang yang membunuh sama seorang. Dia tidak pernah sudut sama sebaliknya masuk surga. Bapak saya tidak pernah melakukan jalan surga itu. Itu hanya dia. Mukanya. Kalau di mana orang itu mengatakan mukanya saja yang menghadap ke daerah yang lebih dekat itu. Jadi setelah dia bunuh. 99 orang ditanya kepada rahim. Kalau pertama kan ditanya kepada ahim. Habib itu ahli ibadah. Tapi tidak ada ilmunya. Nah yang kedua ini rahim. Rahim itu kalau kita ya ulama, ulama, ulama. Kita tanyakan. Saya sudah membunuh 99 orang. Bisa tidak kita membunuh tentang barisan. Sang rahim ini menjawab dengan ilmunya. Siapa yang bisa menghalangimu dari Allah SWT. Siapa yang bisa menghalangimu. Jadi ahim itu tanya kan tidak bisa. Tapi bunuh 100 orang. 99 orang. Satu saja dalam Al-Qur'an. Walau katalah luminatul ahamidat. Dan fadazau jahannam. Khawidin nafi'ah. Wa qadiballahu alihi. Wa lahana'u wa addalahu alihi. Jadi 5 orang. Isra'u 99 orang. Tepas lagi. Tepas lagi. Tapi masih ada yang lainnya. Nah ini ada kepada rahim itu. Kan punya masalah. Ini hanya kepada orang-orang kita. Yang misal-misi kita. Nah, ada. Bukan sebarang orang yang mengatakan jawabannya. Salah juga seperti tadi itu. Nah, rahim ini mengatakan siapa yang mengatakan ini dengan? Ibu Allah SWT. Tapi kamu harus tinggalkan daerahmu. Karena daerahmu adalah daerah yang suh, yang buruk. Kamu pergi ke daerah sana. Karena di sana ada orang yang berdarah. Ini juga pentingnya kita bergaul. Dan juga perl 1998. Ketika itu bahas nah kan. Dan Allah selalu ukur antara rumahnya itu ke daerah yang dituju. Itu ada tiga riwayatnya. Yang pertama, kepalanya yang cendung kepada daerah yang begitu. Yang kedua, mengatakan mukanya. Dia persis di jengah tapi mukanya menghadap ke daerah yang lebih baik. Sehingga mendapatkan malaikat rahmat. Bahasanya saja malaikat atau rahmat. Karena disini sudah bukan lagi amal. Dan apa itu yang berada oleh Allah kembali bahwa bagaimana kita berada di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa'alaikum. Yang disaat Tuhan. Allah subhanahu wa'alaikum. Dan banyak ayatnya yang ditentang. Inna rahmat Allahi qaribun binal musim. Sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun. Sangat dekat. Bukan dekat-dekat. Sangat dekat. Inna rahmat Allah ini dari orang-orang yang mufsir. Nah mufsir itu orang-orang yang dapat ihsan. Ihsan itu bapak ibu yang berada di Allah. Kalau hidup pada Allah. Kalau hidup pada Allah. Saat itu antar buddha wa'alaikum. Karena nangka tarahu wa'alaikum tarahu fa'idnahu. Ya rahmat aspetan bahas Jibril yang banyak. Itu kita beribadah kepada Allah subhanahu wa'alaikum. Misalkan akan kita dilihat oleh Allah subhanahu wa'alaikum. Merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa'alaikum. Kita beribadah. Kita sholat. Sholat malam. Sholat Tuhan. Tak hancur. Mereka beribadah. Itu kita merasa dilihat oleh Allah. Dia awasi oleh Allah. Maka dibadah-ibadah kita yang lain juga. Kita merasa ropobah. Dilihat oleh Allah. Itulah bunca ihsan. Kemudian kalau ihsan kepada sesama. Apa namanya. Manusia sama mahluk Allah. Kita paling kurang. Tidak kita menyakiti. Kita tidak menyakiti orang. Kita tidak membutuhkan orang. Itu bagian kita membuat ihsan yang paling enak. Jangan kita sakiti orang. Jangan kita membutuhkan orang. Sehingga perlu lama. Kalau membuat baik kepada orang. Itu hak. Ya. Hak kita. Mau atau enggak. Itu kan saya. Tapi tidak membuat jelek kepada orang lain. Kewajiban kita. Kewajiban kita. Tidak membuat tidak baik kepada orang lain. Jangan membuat tidak baik kepada orang lain. Kewajiban kita. Kalau membuat orang lain. Kalau orang lain. Kalau orang lain. Itu hak kita. Mau. Silahkan. Tapi. Tidak menyakitkan orang lain. Mendorokkan orang lain. Itu adalah. Kewajiban kita. Tidak. Men salim al muslim. Men salim al muslim. Men yadihi walisani. Al muslim. Karena semua namanya sore. Al muslim. Men salim al muslim. Men salim al muslim. Men salih walisani. Tidak. Men salim al muslim. Al muslim. Mereka penduduk Madinah itu mendahulukan semua orang yang ada yang lain, walaupun dia juga butuh. Jadi dikatakan ya, mungkin kegitarnya sangat-sangat jauh bagi saya. Tapi yang kedua ini, yang pertama kita naiklah sedikit. Kita membantu orang, menolong orang. Ini kan bukan dengan madri saja, ucapan yang baik. Kita mengajak orang lain ngaji. Ini juga satu bantuan yang luar biasa. Tidak sempurna iman seorang tahu diri dan mencintai untuk saudaranya, apa yang dicintai untuk diri. Kalau Bapak itu cinta dengan pengajian, dengan akdi, dengan mausnya. Belum sempurna iman kita, kalau rasa cinta ini, kita juga kita rasparkan pada saudara-saudara kita yang lain. Ini Bapak datang kaji ini bawang bodi. Jangan jatuhnya masuk. Banyak tangga yang terlalu. Hanya ini. Siapa yang berikan keadaan yang baik, maka baginya pahala. Dan pahala orang ikutinya sampai hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu wa'idu 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 wa'idu. Dan pahala itu sampai hari kiamat. Seperti orang melakukannya tanpa menguranginya. Ini bisnis luar biasa. Ini jangan, ini jual tanah, dapat ini, nah paling dipakai boleh dihabis. Coba kami ini. Karena saya lihat di mana-mana bagian yang saya isi itu, Perkembangan daya itu terus berlaku. Dapat. Sebenarnya sama orang-orang muslim. Saya banyak. Saya ikut dari pembina EJ. Jadi malah saya tahu. Itu mereka orang muslim itu punya semangat yang udah kuat sekali. Jadi dicumpul tadi. Dia bawa mobil, dicumpul teman-temannya untuk datang ke tempat mereka duit. Nah kita. Dan kita aja nggak tahu kita bawa ke mana. Nah kita aja pakai mobil. Sedara misalnya bawa motor. Kan itu. Bisa. Bawa yang satu orang. Masjid. Ya. Apa dibanding itu? Kita. Miltahu khair pada Rasulullah pun. Afadilnya. Jadi Bapak Ibu Rasulullah. Inilah yang kita asalkan. Sebagai negaraan. Ya kita bisa meningkat dari keingkatan muslim. Mu'min. Musim. Ya. Bisa gitu. Tadi itu pada Allah. Dan juga kepada sesama Allah. Ya. Maksudnya. Kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang kata. Ya. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu. Ya. Sebenarnya kita lebih butuh. Kebaikan. 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 Jika kita bersedekat secara Bapak Ibu. Orang itu kan dia butuhnya kepada kita secara. Tapi kita itu butuh pahala dari Allah. Tapi dia sedekat. Karena orang itu kan Kalau kita kasih Tapi Kita mengharapkan pahala Allah SWT itu Jauh besar kepada Kita memberikan kepada Sehingga kebaikan yang kita Lakukan kepada orang Sebenarnya itu adalah tabungan Bagi kita yang kita akan Ambil lagi pada saat yang Kita berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan alam batai Setiap bulan Saya mengunjungi Dua juta tarawai Satu tarawai yang panjang Patehannya Cepat sekali Nyambung-nyambung sampai utol Yang terawai yang pendek Yang pendek Pakai ayat Ini mana Yang paling baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang paling baik itu Adalah Yang paling khususnya Yang paling khusus itu maka Di mana yang paling khusus Insyaallah Allah ini kemudian Untuk pertemukan kita Yang paling khusus Kemudian yang kedua Yang tadi Rasulullah Contohkan Kataan insya Yang beliau Benda-benda itu Dia memotong-potong Raya-raaya Dan ini kalau kita tadi Tahu dari Dialog dengan Allah itu Ini kan Subhanallah Alhamdulillah Allah jawab kita Jadi sehingga kita Tidak kesana kemari Bikiran kita Bagi-bagi kita Bagi alam dengan Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi alam dengan Bagi alam dengan Alhamdulillah Bagi alam dengan Alhamdulillah Untuk memperhatikan Membusukannya Terhadap Membaca Atau tidak Membaca Terima kasih Paling mantap itu Di umat dema Yang berumat diri Itu apa Ini Itu disebutkan Di sana Ada 3 per 8 Antara Satriah Itu Memasuk Ada yang Wajibkan Membaca Ada yang Tidak Wajibkan Dan sebagainya Malah Punya hal Kalau misalnya Begini Kalau terawih Misalnya Kalau terawih Yang kita Tidak memungkinkan Membaca Fatiha Tidak usah Membaca Itu Kenapa Karena Kita mendengar Jadi begini Allah berfirman Di antara Dalamnya Mohon maaf Kita bukan Bicara ini dulu Ya Tidak lama Tapi di antara Dalam yang Membolehkan Baca Fatiha Apabila Mendengar Ibadah Membaca Dengan jahat Itu ayat Al-Buran Apabila Dibacakan Al-Quran Maka Dengarkan Maka Diam Dan Dengarkan Supaya Dia dengar Kalau tidak Dengar Baca Imam Baik Apa Namanya Intusir Atau Tidak jelas Sholat Tidak jelas 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 Dihat Hati Tidak jelas Tidak jelas Lalu kelebihan, supaya lebih khusus itu, kalau misalnya kami ibadah merambingian ini, jadi kalau kita selalu biasa, kita pasti bisa ada fadiyah itu. Dalam... ...itu sudah habis. Semoga kita... ...menangguan... ...menggak tujuh... ...menggak tujuh... ...menggak tujuh... ...menggak tujuh... ...menggak tujuh... ...akciş... Jangan lupa... ...saya selesai... ...saya selesai... ...saya selesai... ...telebihan... ...saya selesai... ...yanggak tujuh... selamat menikmati selamat menikmati